di bawah keluar kota, baik itu di Samarinda, Balikpapan, maupun Kutai Kartanegara. Demi masifnya pengawasan, Didi Herdiansyah telah mengarahkan petugas Satpol PP yang mudik lebaran keluar kota untuk mendeteksi mobil dinas dengan cara difoto, terlebih kendaraan dinas dengan plat nomor polisi yang telah diganti berwarna hitam. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Berau mengamankan seorang pemuda berinisial K berusia 42 tahun karena kedapatan melakukan pencurian di tiga toko berbeda. Aksi pelaku diketahui setelah terekam CCTV yang terpasang di tiga toko tersebut. Inilah aksi tersangka K 42 tahun yang terekam CCTV saat membobol salah satu toko yang berada di Jalan Durian 3, Tanjung Redep Berau. Dalam aksinya pelaku selalu melakukan cara mencongkel pintu menggunakan linggis yang telah disiapkannya. Dari aksi di tiga toko, K berhasil mengambil satu unit televisi 32 inci, tiga unit laptop, satu unit notebook, satu unit tab, satu unit handphone, dan satu unit bor. Tidak hanya barang bukti hasil curian, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya seperti satu buah linggis, dua buah jas hujan, satu buah jaket, satu unit senapan angin, dan satu unit kendaraan roda dua berpelat nomor KT 5947GU. Kapolres Berau AKBP Anggoro Wicaksono dalam jumpa persnya mengatakan, pelaku K merupakan residivis yang telah masuk bui dengan kasus berbeda. Pada tahun 2006 di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, K melakukan kasus penipuan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan penjara maksimal tujuh tahun. Lalu Ridwan Syahandari Berau melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menegaskan akan memberikan sanksi bagi aparatur sipil negara atau ASN yang menambah libur saat cuti lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Kementerian Pendai Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2022 tentang cuti pegawai aparatur sipil negara atau ASN selama periode hari libur nasional dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dalam surat edaran itu, para ASN diberikan hak untuk bisa melaksanakan perjalanan mudik ke kampung halaman saat lebaran Idul Fitri. Tak terkecuali ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Mengenai hal itu, Gubernur Kalimantan Zainal Arifin Paliwang mengimbau kepada ASN maupun masyarakat yang akan mudik untuk tetap memperhatikan keselamatan termasuk taat protokol kesehatan COVID-19. Di sisi lain, Zainal mengaku tidak akan mudik dan tetap berada di Kalimantan Utara saat lebaran Idul Fitri. Gubernur juga menegaskan jika terdapat ASN yang menambah masa libur cuti bersama, maka akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Zainal Arifin Paliwang juga meminta kepada ASN agar tidak menggunakan kendaraan dinas saat mudik, karena hal itu bertentangan dengan aturan penggunaan kendaraan dinas. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.